Kepemirsa DPRD Provinsi Jambi melalui Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi tengah menyusun skema pembiayaan bagi pesantren dalam perancangan peraturan daerah atau perda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren yang akan disahkan dalam waktu dekat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Suprianto, mengatakan fokus pembiayaan pada pesantren-pesantren yang memang membutuhkan suntikan dana adalah untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia atau STM. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi tengah menyusun skema pembiayaan untuk pesantren-pesantren di provinsi itu melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sebagai upaya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas para santri. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Suprianto, mengatakan dan perda tentang penyelenggaraan pesantren tersebut merupakan dan perda inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Saat itu draft ranperda tengah disusun, salah satu fokusnya adalah pembiayaan bagi pesantren-pesantren sebelum ranperda tersebut disahkan menjadi perda Provinsi Jambi. Suprianto menjelaskan pembiayaan difokuskan bagi pesantren yang minim anggara. Menurutnya banyak pesantren di Jambi yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari Kementerian Agama. Saat ini Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi juga mendata seluruh pesantren yang ada di Jambi yang layak mendapatkan suntikan dana dari APBD Provinsi Jambi. Seperti yang harus punya payung hukum yang kuat untuk kemudian bisa kita mengalokasikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang termasuk juga selama ini anggaran-anggaran untuk pembangun pesantren kan sangat minim khususnya ke Kementerian Agama gitu ya, karena memang kemenangan keagamaan di Kementerian Agama. Oleh karena kita mendorong dari DPRD Provinsi untuk mengalokasikan anggaran APBD Provinsi nanti untuk kita alokasikan bantuan-bantuan untuk pembangunan pesantren seperti ini. Suprianto menambahkan remperda tersebut penting jika sudah disahkan menjadi perda sebab akan menjadi payung hukum dalam pembiayaan pesantren melalui APBD. Pembiayaan ini bisa melalui pembangunan fisik hingga pemberian beasiswa bagi santri. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.